Ini dia barangnya Halo baik-baik saja bersama saya Kev Kev di Mekar Terapi Dan sekarang kita kedatangan barang baru lagi teman-teman Barang baru lagi Karena memang sudah banyak barang baru yang masuk ke Indonesia teman-teman ya Dan sudah disebar oleh distributor semuanya Jadinya saya dapat barang baru lagi oke Barang apakah itu teman-teman ini dia Ini dia barangnya Ini adalah Mini GT yang Izuzu N-series Vehicle Transporter LBWK Black teman-teman Sebenarnya juga ada barang baru lagi teman-teman yang lain-lain Tetapi itu nanti akan gue bahas nanti ya teman-teman ya Sekarang kita akan bahas ini dulu dan Selain dapat barang baru gue juga dapat ini teman-teman ya Ini dapetin dari Licious Diecast dan Licious Diecast Gue dapat ini teman-teman ya Ada sticker ada Milo teman-teman gue kasih Milo coy Milo 3 in 1 Dapat 2 piece Apakah teman-teman ada yang dapat Milo dari Licious Diecast Dan oke teman-teman Ini dia Izuzu N-series Vehicle Transporter teman-teman Ini LBWK juga ya Tetapi versi truck Dan gue juga penasaran sih sebenarnya sih ya Penasaran dengan kayak apa sih ya kan isinya Karena ini ada LBWK nya Tapi versi truck LBWK kayaknya belum ada ya Dan oke teman-teman langsung aja Gue akan zoom kameranya Kita akan lihat barang-barang untuk yang versi ini teman-teman ya Iya ini dia teman-teman ya Ini dia barangnya teman-teman Ini boxnya cukup gede ya teman-teman ya Disini bisa kalian lihat boxnya cukup gede Kalau misalnya kita bandingkan dengan versi box yang tiny teman-teman ya Versi tiny yang kemarin Ini dia perbandingannya boxnya ya Boxnya seperti ini perbandingannya Nah itu dia ini versi tiny yang kemarin Yang kemarin gue bahas Dan bawahnya yang sekarang kita akan bahas oke Dan untuk yang versi ini Ini nomor 292 teman-teman Bisa kalian lihat disini nomor 292 Dan ini pun juga kolaborasi dengan tiny teman-teman Ternyata ya Ternyata kolaborasi dengan tiny Disini ada tiny dan mini GT teman-teman Ada dua logo itu Baru kemarin gue bahas tiny ya Dan ini adalah Izuzu N-series vehicle transporter LBWK black teman-teman Dan sampingnya seperti ini Dan kemudian di belakangnya seperti ini Oh ada manualnya di belakangnya ya Tidak ada tulisan-tulisan lain lagi Dan license-nya ada di mana nih Ada di bawah sepertinya Ada di bawah sini ya License-nya sepertinya ya Ini dia Toys teman-teman ya Toys itu dari tiny Dan ini produk Toys Oh ini pernah rake Toys ternyata ya TSM model Jadi dia kerjasama nih dia Official license-nya ini teman-teman Izuzu And the Izuzu logo Althread marks of Izuzu Use under license Dan LB Holdings Yang versi Liberty Walk-nya Ada ininya juga Ini mirip banget Kayak bawahnya versi tiny ya Tapi ini di bawah mini GT teman-teman ya Di bawah under mini GT ya Jadinya dia dijualnya oleh mini GT Dan oke langsung aja gue akan buka Sepertinya mini GT mengambil Ininya teman-teman Mengambil apanya License dari LBWK-nya ya Sepertinya ya Kalau mini GT-nya Langsung aja gue akan buka Ini mudah-mudahan Box-nya oke Dalemannya oke nih mudah-mudahan nih Soalnya gue kalau misalnya barang-barang begini Takutnya tuh dalemnya tuh ini ya Karena ini cukup lumayan mahal harganya Ya harganya tuh 400 berapa ya 55 ya PO-nya ya PO-nya tuh 455 Jadinya Yang ngeri aja dapet yang defect ya kan Kalau dapet yang defect mah kacau nih Kayaknya nih Kalau gue dapet yang defect mah Waduh gawat Oke Langsung aja gue akan buka Kita akan lihat Barangnya kayak apa teman-teman Pendudian barangnya bagus Pendudian barangnya Nggak ada yang defect Mari kita lihat sama-sama Oke Ini dia barangnya Widi Widi Keren coy Keren trucknya Wede Gila Dan ini juga mengingatkan gue pada TLVN kembali ya Seperti ini cara unboxingnya ya Ini dia mobilnya Widi Mobilnya mudah-mudahan Nggak ada yang defect ya Spioner ada miring nih Kayaknya Yang sebelah sini nih Ini dia mobilnya Ini spinner ada miring nih Oh spioner karet juga Gue ngeri patah spioner asli Ini dia teman-teman Widi Gila Berat banget sih ya Barangnya ya Barangnya tuh berat banget Seperti ini preview-nya teman-teman Yang gue singkirkan dahulu Karena ini gede banget boxnya Seperti ini teman-teman Eh gue ngeri banget ininya nih Spionnya nih Spionnya tuh kayak Ringkih banget ya Seperti ini Ya mobilnya teman-teman Widi Dan ini bisa rolling ya Wih keren sih Keren 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 Puas 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 Dengan harga Harga 455 ribu Untuk versi PE1 ya Ini gue puas banget sih Dengan ini sih Dan oke teman-teman Langsung aja Gue akan zoom kameranya Kita akan lihat bareng-bareng ya Seperti apa trucknya Ini gue megang trucknya kayak gini Gede banget coy ya Nah bisa kalian lihat disini Di bagian depan teman-teman ya Di bagian depan ini adalah Izuzu N-series Vehicle Transporter Dan ini di bagian depan disini Bisa kalian lihat disini Ada logo LB Performance Di atasnya Ini dia Dan kemudian bagian depan sini Ada LBWK Ya di Bertiwok Dan disini Wipernya ini dia Terpisah teman-teman Wipernya itu plastik juga Terpisah Tetapi tetap nempel ya Disini ada wipernya Dan kemudian di bagian sininya Bagian grillnya sini Ini menyatu dengan bodi teman-teman Bisa kalian nanti disini Bagian grill sini Menyatu dengan bodi Dan di tengah grillnya sini Ada logo LB Performance Teman-teman ya Cukup oke Ya cukup oke Dan disini ada logo LB Performance juga LB Works ya kalau gak salah Dan kemudian disini Lampunya Lampunya plastik teman-teman Ya lampunya plastik Dan kemudian di bagian bawah sini Bampernya ini Dia besi juga ya Dia menyatu dengan bodinya ya Ya dia besi juga Menyatu dengan bodinya Dan kemudian di bagian depan sini Di plat tampernya Ada logo LBWK Wedeh Cakep sih Emang ini ya Dan langsung aja kita lihat sampingnya Teman-teman ya Di bagian sampingnya Bisa kalian lihat disini Bagian sampingnya disini Ada logo LB ya Ada logo LB yang versi diamond Kayak gitu Kemudian ada logo Liberty Walk disini Dan ini garis-garis Garis-garis ininya Juga cukup kelihatan ya Garis-garis pintunya gitu-gitu Sudah cukup kelihatan Cukup oke Kalau menurut gue Karena dia kelihatan banget Dan kemudian di bagian bawah sini Ada logo LB Works teman-teman Ini jarang sekali kita lihat nih Logo seperti ini nih LB Works kayak gitu ya Dan disini ada apanya nih ya Warna silver-silver kayak gini ya Apakah ini modifikasinya lagi ya Warna-warna silver-silver Kayak gitu teman-teman ya Dan kemudian bagian sini Ada sandnya juga Sand samping teman-teman ya Dan mari kita lihat belakangnya Teman-teman Carriernya Di karriernya ini Bisa kalian lihat disini Di bawah sini ada logo LBWK Liberty Walk teman-teman Dan ini cukup detail juga Kenapa gue bilang Disini ada lampu-lampunya Kecil-kecil warna orange kayak gini Itu di cat juga gitu loh Dan kemudian Disini ada tempat juga ya Ada kayak lemari kayak gitu juga Perintilan-perintilan kayak gini Ini juga di cat juga nih Warna silver Dan di bagian sini juga di cat juga Warna silver ya Kemudian di tempat flatbednya Teman-teman ya Disini ada logo LB juga Dan sini ada logo Liberty Walk Dan sini ada logo LBWK Dan kemudian juga Masih juga untuk lampu-lampunya juga Dia di cat-cat juga ya Di bagian sininya ya Kayak titik-titik kecil gitu Tapi Walaupun kecil ya Tapi bikin Jadi ini aja Jadi kelihatan jadi lebih detail gitu kan Walaupun kecil setitik kayak gini Jadi kelihatan lebih detail Dan kemudian mari kita lihat belakangnya teman-teman Bagian belakangnya WD Cakep nih coy ya Bagian belakangnya Bagian belakangnya disini Bisa kalian lihat disini Ada logo LBWK Liberty Walk LBWK Liberty Walk Dan kemudian ada logo LBWK Dan disini banyak banget nih Ini semua logo LBWK nih Semua logo Liberty Walk teman-teman ya Jadinya Cukup oke banget ya Disini juga dikasih Kayak apa sih Penanda kayak gitu ya Ini kayaknya kalau misalnya malem-malem Kena sinar lampu Ini bisa nyala nih kayaknya nih Biasanya sih ya Dan ini bagian belakangnya Ini bisa ditekuk kayak gini teman-teman Nah itu dia Ini maksimum ya Segini ya Karena dia flatbed nanti akan turun lagi Dia bisa ditekuk seperti ini Bisa kita lipat juga Dan ini plastik ya teman-teman ya Yang ini plastik Jadi bukan besi Untuk ininya Pijakannya Dia plastik Dan kemudian mari kita lihat Sebelah kanannya Di bagian sebelah kanannya Sama persis teman-teman Seperti yang sebelah kiri teman-teman ya Dari bagian depan Sampai bagian belakang itu Sama persis Tidak ada yang berbeda Ya teman-teman ya Tidak ada yang berbeda Dan kemudian mari kita lihat Bagian atasnya teman-teman Bagian atasnya disini Bisa kalian lihat disini Juga dikasih Ini ya Gue akan zoom out dulu sebentar teman-teman Nah ini dia Dia dikasih kuning-kuning kayak gini Sebagai penanda Ini decol ya Sepertinya ini decol teman-teman Dan disini juga Cetakannya juga sangat oke juga Ya Dia cetakannya itu Macem-macem Ada Ada corak kayak gitu teman-teman Cetakannya ya Misalkan kalian lihat ya Corak-corak kayak gitu ya Dan kemudian Di bagian sini juga cukup detail juga Ini besi ya Iya flatbednya ini besi juga teman-teman Ternyata Kira-kira plastik Besi juga Dan kemudian di bagian sininya Gue kelihatan teman-teman Bagian sini Ada logo LBWK Ya LBWK Dan disini ada peralatannya Untuk nariknya ya Untuk kayak tali-talinya kayak gitu Dan kemudian disini ada Towing ya Towing dan ada sirenenya Cakep juga sih Untuk di bagian tiangnya Seperti ini teman-teman ya Tiangnya ini besi ya Ya tiangnya ini besi Dan di bagian sini juga Dicat juga lampu-lampunya Gitu kan Di bagian sini juga nih Cat lampu-lampunya Dan mari kita lihat bannya teman-teman ya Oke Bannya ini ya Di bagian bannya ini Bisa kalian lihat disini ya Velaknya sudah cukup oke ya Ini memang velak track banget ya Tidak ada modifikasi sama sekali sebenarnya Untuk bagian velaknya Sangat bagus sekali Dan untuk bagian velaknya ini Karet juga ya Tapi sedikit agak keras nih Tapi karet sih ini ya Velaknya seperti ini Bagian sebelah sana juga ada juga velaknya Dan ini ban karet Dan kemudian Di bagian bawah belakang sini Teman-teman Ini dia Setelah yang tertutup ya Disini lampunya juga plastik nih Lampu remnya Lampu sennya ya Ini plastik ini sangat detail banget sih ya Puas banget sih sebenarnya sih Kalau misalnya kalian beli Dengan seharga Rp455.000 Itu puas banget sih Dan bisa kalian lihat disini Ada logo Imagine all the people living life in peace Teman-teman Nah itu dia slogannya ya Ada slogannya Nah ini apakah bisa turun Oh gak bisa Ini juga besi juga nih Bawahnya nih teman-teman Bahannya Dan disini juga ada logo Izuzu ya Bagian bawah sini ya Bisa kalian lihat ya Ada logo Izuzu Dan disini ada lampunya lagi teman-teman Widi detail banget ya Mari kita lihat bagian base-nya Bagian base-nya seperti ini teman-teman ya Bagian base-nya disini ada Ada Roda tambahan lagi ya Ban serepnya Dan kemudian kenal potnya juga Diwarnain warna silver Dan ini sangat oke banget ya Sangat trek banget Jadi gak flat gitu ya Gak flat kayak gitu Jadi ini Ini rangkanya aja kelihatan nih Teman-teman nih Rangka-rangkanya nih Ya Apakah ini bisa dibuka teman-teman Biasanya kalau Trek kan bisa dibuka ya Atas sininya ya Kepalanya gitu ya Dan ini dia teman-teman Bagian bawahnya Dan itu dia Ya cukup detail Tidak ada logo Oh disini ada logo ternyata teman-teman Disini ada logo tiny Ya tiny Dan kemudian ada logo Made in China disini Ya dan disini ada logo Toy is limited Di bagian sini Dan logo mini GT-nya Tidak ada bahkan ya Logo mini GT-nya Kasian banget Mini GT-nya Gak ditaruh logonya Dan itu dia teman-teman ya WD Gokel Dan disini Seperti yang tadi disebutkan Di manualnya Di bagian depan sini Ini teman-teman nih Bagian belakang Dia bisa Tarik ke bawah gini Set ya Dan ini turun ke bawah gini Yoi Itu dia Jadi kayak panjang banget Kayak gitu ya Oke itu dia Ya Ini gue singkirkan dulu Supaya kalian kelihatan Ini dia teman-teman WD Cukup oke Cukup menarik Kalau menurut gue Cukup menarik banget Dan di bagian dalemnya Sini juga bisa kalian lihat tuh Rangka-rangkanya tuh ya Cukup menarik sekali Dan mobilnya pun berat juga Dan kita akan coba dengan mobil Mini GT ya Teman-teman ya Ya ini dia teman-teman ya Gue akan coba dengan 2 mobil Ya teman-teman Gue akan coba dengan 2 mobil Gue akan coba dengan versi yang GTR teman-teman Dan kemudian Gue akan coba dengan versi yang Ini ya Versi yang Supra teman-teman Oke Jadi ini mobil hitam semuanya Oke Ini dia Ini kalau masuk sini WD Dia bisa ya We bisa nih Tuh coy Bisa coy Ya Dia bisa 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 naik sampai situ Ya oke Jadi untuk bagian bawahnya Bagian bawahnya dia Sangat oke banget Dan ini ngepas banget ya Oh iya ngepas banget Karena ini white body kan White body Tapi dia tetap bisa masuk Teman-teman Tetap bisa jalan di dalamannya ya Nah ini dia Tetap bisa jalan di dalamannya Oke Sekarang ini kita akan Taruh dulu kayak gini Kita slide kesana Kita taruh di atasnya Wow Oke 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 Bagus 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 Dia GTR oke juga Muat ya Untuk versi GTR ya Muat Dan kemudian Kita akan coba versi yang Supra teman-teman Oh kalau Supra kan mobilnya Lebih pendek ya Nah ini dia Yang Supra ya Supra mobilnya Lebih pendek Jadinya Ini juga muat juga ya Teman-teman ya Kalau misalnya GTR muat Yang pasti Lamborghini Untuk versi yang Mini GT Muat juga teman-teman Pasti ya Karena GTR sama Lamborghini Itu mirip-mirip Besarnya ya Tapi kalau Supra kan kecil ya Kalau misalnya Untuk yang GTR ini Dia ngepas banget Soalnya disini Nah itu dia Ngepas banget dia Kalau yang GTR Ya ngepas banget Kalau yang versi Supra Bisa kalian lihat disini Ini dia Hanya segini Ya Nah itu dia Dia masih banyak space Di depannya Atau di belakangnya ya Masih banyak space Dan gue akan coba Dengan mobil tiny sendiri Teman-teman Yang kemarin gue bahas Ini dia Ya High S Apakah dengan mobil tiny ini Muat ya Muat Kayaknya sih muat ya Oh muat sekali ya Karena ini produknya tiny juga ya Ini kolaborasi tiny dengan mini GT ya Jadi gue akan coba juga Dengan mobil tiny teman-teman Ini mobil tiny Dari tiny Ini muat juga teman-teman Sangat oke sekali Bagus banget ya Tentu saja Kalau misalnya Versi Toyota Hi S Yang segede gini aja muat Apalagi yang lain-lain ya kan Yang lain-lain pasti muat juga Ya Oke Itu dia teman-teman Itu dia revising Tadi gue ya Mengenai Liberty Walk Truck ya Izuzu N Series Vehicle Transporter LBBK Yang black Sebenarnya Waktu kemarin tuh Ada juga PO-an Yang warna putihnya juga Teman-teman Tetapi ternyata Nggak keluar ya Warna putihnya Jadinya Atau mungkin nanti Dikeluarkannya kali ya Warna putihnya Tapi kayaknya gue akan beli lagi deh Karena gue Ngeliatnya Wih cakep banget ya Seperti itu teman-teman Dan gue akan kasih rating Untuk yang versi ini teman-teman Ini akan gue kasih rating 9,8 Ya teman-teman Cukup puas Gue Seharga 455 ribu Dan Ini Keren banget mobilnya ya Dan oke teman-teman Itu dia Bibi singkat dari gue Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa subscribe Comment Dan like Dan Ataupun share Ataupun bilang ke teman-teman kalian Kalau ada channel Mekar Therapy Dan Thank you for watching teman-teman Jangan lupa like Terima kasih telah menonton